Tampang pria yang viral karena melecehkan penumpang wanita di KRL akhirnya terungkap. Ternyata pria itu sempat mengaku kalau dirinya adalah anggota kepresidenan. Ia juga mengaku sebagai orang pelindo, namun hal itu tidak membuat Alflorensia Molas, wanita pemberani yang jadi korban pelecehan pria itu, gentar. Pria tersebut sudah kedapatan tiga kali menyentuh bagian vital Alflorensia Molas. Awalnya terus berkilah, namun pria itu pun akhirnya mengakui perbuatannya. Alflorensia Molas menceritakan kronologi kejadian tersebut. Wanita pemberani itu mengatakan bahwa ruang kosong di KRL saat kejadian masih banyak. Namun pria itu justru berdiri tepat di belakang Alflorensia Molas hingga menyentuh tubuh bagian belakangnya. Alflorensia Molas pun bergeser dengan tujuan memberi spes pada pria itu untuk maju ke sampingnya. Namun bukannya bergeser ke sisi yang kosong, pria itu justru menyentuh lagi bagian vital Alflorensia Molas. Langsung gue tegor, pake segala melengos mau kabur, langsung gue angkat aja tuh kerah bajunya, tulis Alflorensia Molas di akun Instagramnya. Ia pun mendesak pria itu untuk mengakui perbuatannya. Bahkan ia berniat membawa pria tersebut ke petugas PT KAI di stasiun Manggarai. Rupanya pria tersebut menolak dibawa ke petugas dan mengaku sebagai orang penting. Ngaku orang pelindo, ngaku anggota kepresidenan, nunjukin kartu apaan, tulis Alflorensia Molas. Bahkan pada video yang beredar, pria itu juga sempat mengaku sebagai security. Gue security, lu siapa sih? Pegawai dari mana lu? Tanya pria itu. Setelah terus didesak oleh Alflorensia Molas, pria itu pun akhirnya mengakui perbuatannya. Gue gak nyentu lu, gue cuma megang doang, kata dia lagi. Akhirnya Alflorensia Molas dibantu seorang pria membawanya ke petugas keamanan. Pria tersebut terlihat memiliki kumis dan janggut yang tidak terlalu tebal. Dia juga memakai topi hitam bertuliskan NYC. Ingetin mukanya, gue bukan caper atau norak, tapi muka kayak gini mesti diingetin karena dia pelaku pelecehan, udah dua kali termasuk gue, tulisnya. Pria itu pun terlihat terduduk lesu saat dibawa ke petugas keamanan. Awalnya ngaku anggota kepresidenan, nyatanya pria ini ciut di tangan seorang wanita muda. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!